Jelang Pemilihan Umum 2024, KPU Provinsi Jambi bersama pemerintah Provinsi Jambi telah menyempakati anggaran pemilu sebesar Rp121 miliar. Jelang Pemilu 2024, KPU Provinsi Jambi telah menyempakati anggaran sebesar Rp121 miliar untuk pemilihan calon legislatif DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, Kota maupun Kabupaten, serta lanjut ke pemilihan Presiden RI dan Pilkada Bupati, Wali Kota Jambi maupun Presiden. Dalam hal itu, KPU Provinsi Jambi, Irun Sahroni mengatakan, terkait anggaran pemilu serentak 2024 diketahui untuk kesepakatan sebesar Rp121 miliar. Irun Sahroni menjelaskan saat ini untuk anggaran pemilihan gubernur tinggal menunggu dari MPHD, pemerintah daerah yang akan segera disiapkan. Sementara itu, sebelumnya Sekda Sudirma menyatakan, adapun alokasi anggaran ini sudah sesuai surat edaran kementerian dalam negeri. Nomor 900-19.1-435-SC tentang pendanaan kegiatan pemilihan gubernur, bupati maupun wali kota pada 2024 mendata. Ini terkait dengan anggaran pilkada, itu ada dua ya. Ada anggaran untuk pergub, dan ada untuk pemilihan bupati wali kota ya. Kalau untuk pemilihan gubernur, anggaran untuk pergub, insya Allah itu tinggal, apa nama kita menunggu MPHD saja, penyajian Hibah ya. Tentu kita menunggu dari pemerintah daerah ya, Pak Gwono, kesiapan Pak Gwono. Tapi insya Allah anggaran sudah siap. Berapa? Kita kalau anggaran nanti, berapa jumlahnya nanti ada dikumpul masi dengan Pak Setarif lah ya. Sejelas kami itu menyampaikan kebijakan saja, kita menyampaikan kebijakan ya. Kita menyampaikan kebijakan, kota angka-angka nanti bisa dikoreksikan dengan hasil tarif. Sri Junya Putri, JAK TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!